Pemirsa pandemi COVID-19 melumpuhkan berbagai sektor perekonomian warga. Akibatnya banyak warga yang kini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di Cimahi, Jawa Barat, tunggakan pajak kendaraan mencapai 30% dibandingkan sebelum pandemi terjadi. Antrian warga yang akan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsa Cimahi tidak terlalu banyak. Warga bisa mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan, misalnya mengecek suhu tubuh, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Pembayaran pajak bisa dilakukan dengan tertib karena tidak terlalu banyak antrian. Menurut Kepala Samsa Cimahi, terjadi penurunan pembayaran pajak kendaraan bermotor warga Cimahi sejak bulan Maret lalu. Warga yang menunggak pajak mencapai 30%. Membayar pajak itu mengalami penurunan sekitar 30% daripada hari-hari biasanya. Contoh mungkin perbandingan, biasanya kami dalam satu hari itu rata-rata bisa mengumpulkan pendapatan sekitar 600 juta, 700 sampai 600 juta pada saat COVID itu terjadi penurunan menjadi hanya sekitar 300-400 juta. Penurunan pemainan pajak kendaraan ini diduga akibat melemahnya perekonomian warga sebagai dampak wabah COVID-19. Untuk menarik wajib pajak, pihak Samsa Cimahi memberikan kemudahan pembayar pajak, antara lain membayaran sistem online, sehingga warga dapat membayar pajak kendaraannya di berbagai tempat. Dari Cimahi Jawa Barat, Iwono Ainyus melaporkan.